Halo teman-teman kita berjumpa kembali di channel otomotif teman-teman ada di rayudi channel selamat tahun baru teman-teman sekarang tanggal 2 januari 2022 tetap semangat dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya di tahun yang baru ini amin nah teman-teman video saya kali ini saya mau bahas lagi sedikit mengenai lampu indikator oli yang tiba-tiba menyala ya jadi saat mobil kita sedang pakai misalnya atau mungkin lagi manasin di rumah kok lampu indikator oli tiba-tiba menyala gitu ya kadang nyala kadang mati jadi teman-teman mungkin yang mengalami masalah yang sama mobil apa aja sama ya teman-teman tapi disini saya akan wakili mobilnya ini Avanza ya 1300 jadi simak aja teman-teman apa masalahnya nanti sebentar saya coba akan bantu jelaskan kepada teman-teman semuanya agar supaya teman-teman nanti bisa punya menambah pengetahuan baru ya terutama buat kalian yang masih awam supaya kita nanti kalau kita sudah paham sedikit gambarannya kita nanti dengan bengkel itu mudah ya jadi saat bengkel memberi kita informasi kita jadinya sedikit memahami paham oh iya betul memang itu begitu kendalanya dan langkahnya harus bagaimana teman-teman akan dibantu ya sama saya untuk kita sharing-sharing ya teman-teman ini bukan saya ajari tapi saya berbagi oke teman-teman simak aja video ini sampai selesai jangan di skip jangan dicepetin sampai teman-teman nanti paham ya kalau perlu nanti diulang lagi video ini oke teman-teman sekarang sebelum kita lanjut seperti biasa saya mengajak teman-teman yang menonton video ini yang baru pertama kali berkunjung ke sini jangan lupa tolong dibantu subscribe ya teman-teman ya channel ini karena subscribe itu gratis dan juga boleh di share video ini dan jangan lupa di like oke saya ucapkan terima kasih oke teman-teman sekarang langsung saya jelaskan pelan-pelan ya oke teman-teman jadi lampu indikator oli ini dan semua lampu indikator yang ada di panel speedometer ini ini mempunyai fungsinya masing-masing ya salah satunya itu ya gambar aki ini teman-teman dimana dia lampu ini akan menyala saat posisi kunci kontak on begitu kunci kontak on semua lampu panel harus menyala sesaat setelah mesin dihidupkan engine itu sudah menyala ya sudah hidup lampu panel harus mati teman-teman ya kecuali rem tangan dan beberapa yang lain kalau misalnya kita tidak menurunkan rem tangan ya dan lain-lain sudah paham ya teman-teman ya disitu ya nah apa yang terjadi jika salah satu lampu indikator ini menyala saat mesin dalam keadaan hidup ya salah satu contohnya adalah lampu indikator tanda oli ini teman-teman nah ini yang harus teman-teman pahami ya bahwa lampu tanda indikator oli ini memberi tahu kepada kita bahwa tekanan oli pada mesin itu sudah menyebar atau sudah tersirkulasi semuanya teman-teman nah maka lampu indikator oli ini tidak boleh menyala di saat mesin itu hidup kecuali mesinnya mati nah berarti kan pompa oli tidak bekerja kan tapi ketika mesin itu dia menyala maka oli semuanya harus tersirkulasi oleh sebab itu kenapa banyak mesin mobil yang jebol ya akhirnya turun mesin karena lampu indikator oli menyala ini mereka tidak mengeceknya nah ada beberapa kemungkinan kenapa sampai lampu indikator ini menyala ya beberapa kemungkinan nah langkahnya adalah yang pertama teman-teman yang lakukan untuk kita mencari tahu apa permasalahannya kita mulai dari langkah yang awal yang paling mudah saja ya sebelum mobil ini kita putuskan bawa ke bengkel teman-teman langkah yang pertama yang kita bisa lakukan di rumah untuk mencari tahu apa masalahnya teman-teman matikan mesin mobilnya ya engine-nya di off kan kemudian kita cari dipstick oli atau stick oli seperti ini contohnya teman-teman cabut stick olinya tunggu sampai mesin itu kira-kira dingin 5 menit ya sampai 10 menit jadi oli itu nanti turun semua sampai ke karter ke bawah bak oli kita lap ujungnya pakai lap untuk menghilangkan bekas oli lamanya pada ujung dipstick oli nah nanti kita colokan kembali ya tancap lagi ke tempat untuk melihat level oli nah harusnya kan disini ada dua ya batas maksimal harusnya disitu oli kita berada kemudian bawah itu level minimal kita tancapkan lagi teman-teman nah ini salah satu cara kita untuk menentukan ya apakah memang cup olinya masih ada enggak nih di dalam bak oli atau di karter sebab kalau oli berkurangnya banyak itu pasti lampu kedap-kedip nah disini cuma lihat ini masih full ya teman-teman nah ini saya kasih contoh ini masih full nah kalau teman-teman pas buka disini olinya masih full maka kita akan next ke cara kita kedua untuk mencari tahu apa penyakitnya tapi kalau sampai sini olinya memang ternyata enggak ada atau sedikit silahkan tambahkan olinya teman-teman berarti itu permasalahannya sekarang kita masuk ke dua oke langkah kedua teman-teman silahkan hidupkan mesinnya setelah kita pastikan olinya ada ya hidupkan mesinnya biarkan di posisi stasioner atau langsam lalu teman-teman buka tutup pengisian oli nah ini ya lalu kita siapkan kardus ya teman-teman kardus ad putih atau kartas putih atau kain berwarna putih untuk kita melihat tekanan oli ya tekanan oli jadi saat mesin hidup di atas penutup ini kan harus ada oli yang keluar jadi oli itu kan tersirkulasi maka kita pastikan ini kan masih bersih ya jadi ini harus ada nanti bercak oli kalau oli memang naik teman-teman jadi kondisi ini dicoba saja sekalipun lampu itu masih kedap-kedip di dalam tidak masalah tutup seperti ini nah ini sambil mesin hidup ya mesin dinyalakan nah beberapa saat baru kita lihat dibalik tutup ini teman-teman coba kita lihat ya seperti apa nah ini disini tadinya kan bersih ya saya pakai kardus ini ya teman-teman atau kertas putih bisa nah itu lihat tengah-tengahnya itu oli ada ya naik teman-teman ya teman-teman jadi untuk mesin mobil ini olinya naik ya teman-teman bisa lihat sendiri di kertas kardus itu ada oli oli hasil dari karter terbak oli itu terkirkulasi ke atas naik ke bagian loken as pelatuk klep jadi untuk bagian atas ini kita bisa pastikan oli itu naik nah kalau mobil teman-teman sempurna di tes seperti ini tidak ada oli naik sama sekali ke atas perlu curiga ya teman-teman ya perlu curiga karena bisa jadi ada masalah pada pompa oli nah tapi kalau dia naik terus maka kita akan menganalisa mencari tahu faktor ketiga faktor ketiganya apa teman-teman kita lihat ya bagaimana kita cara mengetahui untuk langkah ketiganya seperti ini teman-teman oke sekarang kita coba langkah ketiga ya teman-teman hidupkan mesin mobilnya teman-teman nyalakan ya lalu teman-teman lihat apabila lampu indikator oli ini dia menyala di saat RPM itu dalam kondisi langsam nyala terus mati kedap-kedip gitu ya coba naikin RPM sampai 2 atau 3000 naikin terus kalau misalnya dia mati di RPM 2000-3000 lalu gas dilepas dia kembali menyala seperti ini nah maka teman-teman perlu mencurigai yang namanya sweet oli nah ini ya jadi kalau di gas tinggi itu dia mati nah tapi begitulah gasnya kita turunin ya lampu itu kembali menyala lagi maka dua hal yang harus teman-teman curigai dalam hal ini bisa memang sweet olinya sudah error sebentar saya kasih lihat dimana sweet olinya kemudian yang kedua bisa juga memang pompa olinya sudah bermasalah atau memang di dalam mesin itu sudah banyak kerak di bagian karter jadi karter harus turun dibersihkan filter kasarnya sama untuk regulator tekanan ya di mesin itu bisa juga tersumbat teman-teman nah sekarang kita cek sweet oli ya coba kita lihat disini sweet olinya kita coba untuk teman-teman melihat dan kita bisa mengganti ini untuk awalnya saja sebelum bongkar mesin teman-teman coba kita lihat oke untuk mobil Avanza ya ke lokasi sweet oli itu ada di sebelah kiri kalau kita dari depan mobil sebelah kanan dibawahnya manipul kenal pot ya atau dibawahnya filter udara pokoknya dari depan mobil sebelah kanan di atasnya kompresor AC nah kita lihat ya teman-teman ini sebelah kanan dari depan mobil nah disinilah posisi si sweet oli nah sweet oli ini kan cara kerjanya dia untuk mengirim berita ke panel lampu yang tadi itu jadi lampu panel oli tadi yang menyala itu itu dia yang beri sinyal ini nih teman-teman nah ini nih nah ya kan bisa juga kalau kabelnya aja yang kendor atau kabelnya beradu ke masa ground maka lampu itu kadang nyala kadang mati jadi langkahnya setelah teman ikuti dari awal tadi langsung aja teman-teman coba ganti sweet oli ini ada contohnya nih seperti ini nih ya contohnya kita boleh beli jadi mobil apa aja nih teman-teman yang menonton video ini kalian punya masalah yang sama mobil apa aja dengan gajah layang sama coba ini diganti dulu sweet oli nya tapi pastikan dulu soket kabelnya itu bener ya jangan kendor ini kalau tidak terpasang atau kabel tidak nyambung maka lampu indikator panel pada sweet oli itu tidak akan menyala lampu olinya teman-teman begitu ya jadi begitu teman-teman cara kita melihat ya melihat mengetahui dimana permasalahan kalau lampu indikator oli itu menyala tiba-tiba saat berjalan oke teman-teman jadi intinya jangan sampai teman-teman cuekin ya atau biarkan jika kondisi ini terjadi pada mobil teman-teman semuanya bukan hanya lampu indikator oli saja gambar aki misalnya atau lain-lain kita harus tetap sebagai pengemudi pemilik mobil kita harus peka di jalan jika terjadi sesuatu perubahan pada mobil atau mesin mobil kita dengan lampu tanda ini menyala saat kita berkendara atau mesin dalam kondisi hidup harus sesegera mungkin diambil tindakan supaya tidak menjadi kerusakan besar ya di ujung-ujungnya mobil jadi turunan mesin itu bahaya teman-teman gara-gara cuma harus betul ini harga sekian jadi puluhan juta oke terima kasih sudah menonton semoga video ini berguna bermanfaat akhir kata saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semuanya semoga tetap semangat di tahun yang baru jangan lupa bantu subscribe rayu di channel dan salam sukses teman-teman salam otomotif God bless teman-teman bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati